selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menampilkan atau memunculkan media share di live tiktok studio di laptop atau komputer guys nah semisalnya kalian tuh bosen gitu live nya gitu-gitu aja dan pengen hal yang anti mainstream dengan cara memunculkan media share Saweria di live tiktok kalian guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus udah install tiktok studionya nah ini di cara tiktok studio ya kalian buka tiktok studionya setelah itu kalian buka atau login di saweria.co kalian guys nah disini ko tutorial udah login nah jika kalian sudah login kalian klik di bagian overlay yang ini overlay yang ini kalian klik jika sudah kalian klik di bagian media share nah di bagian media share ini kalian klik setelah itu kalian atur atau setting-setting dulu nah ini durasinya terus aktifkan media share-nya ini harus aktif atau centang ingat ya centang dan jika sudah kalian atur semuanya kalian Scroll ke bawah guys nah di bagian bawah sini ada tulisannya url nah ini kalian copy guys nah yang ini kalian copy guys kalian nggak perlu susah-susah ngeblok bukan tinggal copy aja nanti akan otomatis tercopy yang HTTPS Saweria ini guys nah jika sudah kalian balik lagi ke studio tiktoknya guys untuk menempelkan atau memasang media share-nya nah cara memasangkan media share-nya gimana kalian klik di bagian at resource yang bagian sini at resource kalian klik jika sudah kalian pilih di bagian link nah bagian ini kalian klik nah di bagian link kalian udah klik nanti akan muncul seperti ini at link nah kalian tempelkan guys kalian pas tekan link tadi disini Bang kan nggak bisa klik kanan-klik kanan nggak bisa dipaste nggak bisa masa harus diketik satu-satu sih lama enggak guys jadi nggak harus kalian klik kanan cara pastinya itu kalian tekan di keyboard kalian tombol kombinasi atau shortcut shortcutnya tuh apa kalian kalian ke kalian tekan CTRL kalian tahan setelah itu kalian tekan V nah seperti ini kan otomatis tertempel jadi kotor ulangin lagi kotor bukan hapus caranya pas atau tempel kalian tekan CTRL atau kontrol setelah itu kan tekan V V nah kayak gini jika sudah kan klik at source yang ini guys nah udah udah ada setelah itu kalian tinggal atur mau kalian munculin di mana media share-nya dan ukur besar kecilnya kalian bisa atur nah dan jangan lupa di bagian link sini kalian taruh di bagian atas ya guys ya ini link itu media share biar nggak bingung kita ganti nama dulu menjadi media share nah dan usahakan media share dan usahakan media share-nya itu di atas picture atau gameplay atau display capture kalian kalian ya guys ya biar kelihatan gitu nggak ketindian display capture kalian Nah jika sudah kita bakalan coba guys nah caranya nyoba gimana kalian langsung aja ke bagian software ya di bagian software ya tadi kalian Scroll di bagian sini nah munculkan notifikasi sini di bagian paling bawah kan klik bagian 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 munculkan notifikasi kalian klik dan kalian bisa lihat di sini nah bakalan muncul seperti itu tadi guys jadi kalau semisalnya ada orang yang mendonate via media share nanti bakalan muncul seperti itu guys nah ingat itu untuk media share ya kalau kalian pengen notifikasi biasa dan nggak tahu apa caranya caranya sama aja tinggal copy linknya terusan taruh di social di bagian link tadi kalian CTRL V untuk menempelkan linknya kayak gitu guys dan mungkin sama segini aja videonya tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini isi di next video bye bye